oh jadi ini persemayan padinya pak ya jadi ini jenis sawah tak ada hujan pak ya jadi ini padi yang disemai walaupun disemai kayaknya ditugal juga pak ya gak dihambur kalau dihambur dimakan munyet, eh dimakan burung pipit ya harus ditugal seperti ini ya kalau langsung ditugal gak bisa ya pak ya kalau maksudnya langsung ditugal di dalam situ kalau padi ditugal bisa mungkin kena kering ini kalau sudah hujan ini sudah terendam air lagi ya jadi bisa gagal juga kalau misalnya gak kena hujan ya ini ya cukup luas juga bibit yang sudah disiapkan tuh jadi sekedar info saja saat ini kita sedang di Kalimantan Utara dan sedang ada persiapan untuk penanaman padi jenis padi sawah yang ditanam di sawah tak ada hujan dan bibitnya sudah dipersiapkan seperti ini agak berbeda dengan sawah pada umumnya biasanya sawah pada umumnya itu diolah dulu lahannya kemudian dipersiapkan persemayan padinya kalau ini berbeda cukup dibersihkan aja tempatnya tanpa diolah itu langsung bisa ditugal seperti ini ini adalah proses persiapan penyemayan sebelum nanti akhirnya dipindah untuk ditanam di sepanjang lahan yang sedang dibersihkan ini seperti ini lokasinya lahan tidak ada hujan lahan tidak ada hujan berarti perkiraan nanti masuk bulan Oktober November sudah mulai hujan ya awal bulan 10 kita pindah di bibitnya nih awal bulan 10 sudah dipindah di bibitnya ya ditanam di sini oh begitu persiapan kita merintis merintis ditambah-tambahnya supaya luas sedikit iya iya betul berarti ini masih bisa dibakar lagi pak ya dikumpul-kumpulin gitu dimekup gitu istilahnya atau enggak udah enggak lagi enggak usah disemprot ya sebenarnya enggak ada pasang air paling hujan itu itu genang begitu aja disemprot langsung tanam oh begitu ya penting dia enggak terlalu banyak macam yang disana itu lah masih lebat begitu ya masih sahabat oh lebat gitu dia punya rumput pasti harus dibakar ya harus dibakar oke kita melihat proses senam bendebasnya pak kita boleh ikut bapak kesana nanti ya di desa Tengkapak Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara ini adalah salah satu kearifan lokal dari masyarakat asli Kalimantan dalam bercocok tanam padi selain juga menanam secara tugal pak ya menugal atau menanam padi di lahan kering nah ini lawahan sawah tak ada hujan praktis ada tiga jenis pertanian padi di Kalimantan Utara pertama sawah tak ada hujan yang seperti ini karena tidak ada pasang surut lalu kemudian yang kedua sawah di pinggir sungai yang pasang surut juga dipengaruhi oleh kondisi posisir karena sering pasang surut lalu kemudian yang ketiga yang sempat juga kita videoin di youtube channel Asian Survivor yaitu padi gogo atau padi tegalan atau juga gigitanan di sini adalah padi tugal tuh prosesnya begini guys ini udah dibersihkan jenis rumput yang paling banyak sini jenis rumput yang tajam gitu batangnya berbentuk segitiga sebelah sini sudah ada paritnya katanya ini paritnya cukup dalam tapi karena ini lahan gambut ya jadi biasanya tidak waktu lama ini bisanya tertutup nih paritnya sebelah sana sudah ada jalan ini tembus ke pekuburan tuh kita akan lihat bagaimana proses menebas lahan salah satu pekerjaan yang sama sekali saya tidak bisa kerjakan karena apa ya mengandalkan fisik disini kalau sawah pasang surut itu hamanya yang paling sering apa pak? ya bukan pasang surut apa? pada hujan sama yang penang itu orang-orang orang-orang itu ya? iya orang-orang ini juga makan dia punya anu akar dia makan akarnya itu ya? iya kotongnya kemudian kita pandinnya kemudian harus dikasih racun ya? iya kalau padi jenis tadah hujan ini lebih cepat panen atau apa pak kalau dibanding dengan lahan tugal atau tegalan sama dia lima bulan umurnya oh lima bulan umurnya ya oke jadi berarti waktu tanamnya nanti bulan berapa pak? awal bulan sepuluh nanti baru bisa tanamnya mulai sepuluh semainnya bulan umurnya jadi lima bulan bulan satu untuk panen oh gitu itu serentak gak tuh pak? dengan dengan petani di desa tengkapak yang lain atau beda? pentung yang anu oh mereka juga gak serentak ya biasanya pentung yang duluan menugal oh gitu lambat juga panen oh gitu ya bulan dari kita tanamnya di tanah setelah ini hitung bulan kita semainnya tuh biar kita pindahnya bulan sepuluh tapi hitung bulan kita semainnya bulan lapan tetap tanamnya bulan satu oh gitu oh rontok buah petai nih ya apa penyebabnya ya ada hamanya gak tuh dua kali ini sudah jadi mulai belajar buah-buah pak mulai belajar buah bapak tanam apa aja di kebun ini pak ada terap mangga lay terap itu tumbuh sendiri atau ditanam juga ya ditanam banyak monyet banyak monyet juga disini pak gak ada monyetnya ya sama hama berkaki empat gak ada pak ya misalnya panen terus ada orang-orang naktal yang datang panen duluan ya ada ya aman ya gak berani mereka macam-macam atau adat nih oh ini berarti ini belum sempat dipindah pak ya sawitnya yang mana ini kenanya itu bekas anu untuk buah yang dari sana ooooh ini ya sawit gitu kan gak anu ya gak disengaja tuh selamat menikmati nyari kelulut nyari urep di situ posong di situ posong bagaimana cara duit burut nyari urep nyari lompat nyari lompat di situ razis cat jari lompat Meyer nyari lompat Terima kasih telah menonton!